Business and Capital Market channel. Dan setelahnya ada data ataupun hal yang kemudian disampaikan oleh IHS Market mengenai perbandingan manufaktur indeks di 6 negara ASEAN. Dan nampaknya Indonesia ada di posisi ke-6. Artinya ini ada di posisi terakhir jika kemudian bicara mengenai indeks 6 negara ASEAN ataupun Manufacturing Purchasing Managers Index. Yang pertama ada Vietnam, setelahnya ada Malaysia, Filipina, kemudian ada Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Sementara secara general untuk Manufacturing Purchasing Managers Index untuk ASEAN secara kumulatif ada di 43,7. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Roy Manday. Pak Roy, Kementerian Perindustrian dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini kemudian sedang menyisir sektor-sektor mana saja yang paling membutuhkan untuk diberikan insentif. Saya ingin melihat penilaian secara objektif lah ya dari asosiasi sendiri, seberapa penting sebetulnya sektor retail untuk menjadi sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan insentif listrik ini? Ya, jadi kita ketahui bahwa di bulan Juni dalam rilisnya dari PLN sebagai salah satu biopeng pertemuka di Indonesia, ada lima sektor industri yang menjadi konsentrasi sebenarnya dari diskresi maupun juga pengaturan ataupun juga upaya-upaya untuk menjaga keutuhan daripada sektor. Yaitu sektor pertama perdagangan, itu sudah jelas karena perdagangan harus tetap berjalan. Sudah masuk ke situ begitu ya retail ya? Ya, perdagangan ini adalah kontributor ekonomi kita dan retail adalah salah satu sektor perdagangan yang berada di garda terdepan karena memenuhi kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat. Kemudian sektor industri, ya kita memahami bahwa industri juga harus tetap bergerak supaya ada aktivitas perdagangan yang akan dilakukan oleh para retail ataupun juga industri secara skala luas ya. Kita punya kelapa sawit yang saat ini sudah mulai sumerbak untuk diekspor tentunya perlukan untuk dukungan relaksasi tersebut. Yang ketiga jasa perusahaan ya, kemudian jasa lainnya ya, dan apa, akomodasi dan tentunya sektor makanan dan minuman. Nah, sebenarnya ini sudah digariskan, artinya selain subsidi bagi 450 dan 900 ampere bagi konsumen yang memang kita sangat paham mereka harus dibantu, kan bantuannya lebih kurang baru sekitar 3,4 triliun untuk subsidi yang dilakukan selama 3-4 bulan kemarin. Artinya masih ada rongga untuk juga subsidi ini berlanjut kepada 5 sektor tersebut. Nah, saat ini 5 sektor tersebut yang jelas sekali kelihatan itu adalah baru sektor industri, atau manufaktur, atau sektor hulu. Sementara untuk perdagangan mungkin lebih banyak pengarah kepada sektor UMKM yang memang juga dapat perhatian dari pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Tapi perdagangan di dalam sektor retail, nah inilah yang kita masih tunggu. Jadi, di satu sisi seperti adanya sudah keringanan dari relaksasi dari PMK untuk perpajakan, sektor perpajakan di dalam dunia usaha perdagangan atau retail, dengan memberikan relaksasi terhadap PPH 21, bisa sampai September itu ditanggung pemerintah, kemudian juga pajak-pajak import, maupun juga PPH final. Nah, semuanya itu sebenarnya sudah baik, sudah mendukung. Tetapi, kembali lagi, biaya operasional adalah satu sisi yang tentunya kita harapkan. Kalaupun biaya operasional ini belum terrealaksasi, kami berharap dan sedang menunggu korporasi kredit, atau kredit korporasi yang sedianya sebenarnya menurut IFO bahwa akan dikucurkan di bulan Juli ini. Tapi, kita masih menunggu. Nah, inilah yang kita sedang lakukan, Pak. Oke, mengenai korporasi kredit ini cukup menarik, walaupun memang agak di luar topik. Tapi, saya ingin tahu berarti, ini berarti apa, jika ingin memfollow up ke kementerian apa, dan sejauh ini feedbacknya, ataupun mungkin tahap menuju realisasi seperti apa, Pak Roy? Ya, jadi, kenapa kami ada menyinggung kredit korporasi buat sektor swasta? Karena memang kredit untuk sektor real UMKM tentunya sudah bergulir. Dan kredit korporasi yang sedang kita tunggu, karena untuk membiayai pemban operasional. Kita ketahui bahwa kredit korporasi saat ini masih dengan bunga normal, ya. Kredit korporasi dengan bunga sekitar 12-13 persen, tetapi kita berharap adanya kredit korporasi dengan bunga di bawah 2 persen, mungkin 1,5 persen. Ini akan membantu untuk menjalankan operasional, termasuk membayarkan listrik, yang notabene saat ini belum mendapatkan kelonggaran. Jadi, inilah juga langkah-langkah apapun yang kami lakukan adalah kami berupaya untuk tetap eksis, kami berupaya untuk tetap dapat beroperasional, karena di retail lah kontribusi ekonomi kita, PDB, di semester 1 kemarin 58,6 persen adalah dari sektor konsumsi rumah tangga. Dan ini yang satu-satunya yang harus kita jaga saat ini, karena kita tahu bahwa memang banyak ekonom, World Bank, dan lain sebagainya mengatakan kita 0 persen pertumbuhan, tetapi jangan sampai di bawah daripada itu, berarti tiada jalan lain harus dijaga konsumsi. Pak Roy, selain menyeleksi sektor-sektor mana yang paling membutuhkan untuk bisa mendapatkan insentif listrik, penyaringan berikutnya adalah sektor-sektor mana saja, jika kemudian sudah diberikan insentif listrik, yang paling cepat rebound, dan yang paling cepat memberikan kontribusi kepada pendapatan negara dari sektor pajak mana saja. Itu kemudian akan terus disisir oleh pemerintah, sehingga nanti ditentukan sektor-sektor mana saja yang nanti akan bisa mendapatkan insentif listrik. Sebagai gambaran, sebetulnya Pak Roy, tadi Anda sempat menyampaikan dari sektor konsumsi, kontribusinya cukup banyak kepada PDB gitu ya. Nah, secara spesifik retail sendiri, pendapatan ataupun mungkin kontribusinya lah ya, kepada pendapatan negara dari sektor pajak seperti apa? Ya, saat ini kita retail tergerus ya, terdampak ya, indeks penjualan real saja yang disurvi oleh Bank Indonesia dari sekitar 2,7 persen di kuartal kedua itu, eh, kuartal pertama maaf, dan sekarang sudah minus, sudah minus sampai sekitar 2 persen. Jadi, artinya bahwa situasi saat ini memang retail juga terdampak, karena memang di dalam hal daya beli maupun juga kalau yang memiliki dana atau memiliki keuangan tentu menahan belanja lebih bagus stay at home atau work from home. Nah, jadi dikaitkan dengan bagaimana persentase, tentunya kita juga menurun pegetoran pajak kita, ya, karena memang transaksi ataupun juga situasi retail yang sedang underperform. Nah, saat ini, apa, sangat signifikan sekali, penurunannya sudah hampir sekitar 45 persen, dan ini tentunya juga mengurangi potensi kita untuk tidak hanya pajak, apa, PPH, PPN, dan seterusnya, tapi juga pajak-pajak daerah, ya, yang berkaitan dengan retribusi. Pak Roy, kita masih ada satu segmen, kita akan lanjutkan oleh sejadah berikut ini, dan Pak Prinsa tetap di Market Review, sejadah kami akan segera kembali.